Intro Kasus suap RAPD Jambi 2017, 12 saksi dipanggil KPK Penyelidikan lanjutan kasus suap pengesahan RAPD Jambi tahun 2017 KPK kembali panggil 12 orang saksi ke Napolda Pada selasa pagi 14 September 2021 Kasus suap pengesahan RAPD Jambi tahun 2017 terus bergulir hingga saat ini Yakni dalam penyelidikan lanjutan di Napolda Jambi Pada selasa pagi ada sebanyak 12 saksi dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan 12 saksi itu diantaranya Saipudin, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Provinsi Jambi Periode Februari sampai November 2017 Erwan Malik, mantan pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Emi Nopisa, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi Kemudian Dodi Irawan, mantan Kepala Dinas PU Jambi dan Staf Pelaksana pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi Wasi Sudibyo, Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Provinsi Jambi Nusa Suryadi, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi Selanjutnya, Budi Nur Rahman, Staf Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otda, Setda Provinsi Jambi yang juga merupakan mantan kabit Binamarga Dinas PUPR tahun 2017 Selain itu, hadir juga Faryal Adi Putra, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Wahyudi Abdianizam, Kasubag Program Dinas PUPR Provinsi Jambi Serta Deni Ivan Triyesna Putra, Humas Dinas PUPR Provinsi Jambi Henry Eryadi, Kasih Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Jambi Dan Edi Damfuri, PPTK Dinas PUPR Provinsi Jambi Adapun pemanggilan saksi-saksi terkait kasus suap RAPD Jambi tahun 2017 Masih akan terus dilakukan hingga 17 September mendatang Kontributor BTV Jambi, Febri, melaporkan dari Kota Jambi